Enam bulan hidup sendiri tanpa suami, Angie memang hanya bertemankan Tuhan. Hanya kepadanyalah Angie mencurahkan segala isi hati dan kesedihannya. Di bulan Ramadan ini pun, Angie berusaha lebih mendekatkan dirinya kepada Sang Maha Kuasa agar tetap tegar dan kuat menjalankan ibadah ini tanpa aji. Meski mungkin sudah terbiasa, namun kadangkala ada sebersih kenangan saat berpuasa bersama Sang Suami yang sontak kembali menghadirkan sedih di tengah ketegarannya. Bila kenangan itu hadir, Angie pun kembali terbawa dalam lamunan indah bersama suami tercintanya. Banyaklah kenangan, karena kan pasti saya sama Mas Ajik satu kantor. Kalau misalkan kita ingin berbuka puasa, menghabiskan waktu, jalan-jalan mungkin ke mall, menunggu detik-detik berbuka itu adalah hal yang sungguh kami berdua nantikan. Karena di bulan puasa kan pasti kita juga menghindari untuk berargumentasi, menghindari untuk berdebat, sehingga diskusi pun yang muncul adalah diskusi-diskusi yang indah dan menyenangkan. Saya rindukan adalah saat berbuka puasa dan menanti sanggung. Kan Mas Aji adalah orang yang selalu membangunkan kami semua di rumah, terus mengajak kami sholat, terus mengajak kami untuk berpuasa full, gitu. Dan itu yang memang hilang dari saya. Berasa sekali di bulan suci ini, apalagi mungkin nanti menyambut lebaran ya. Karena kan saya keluarganya mayoritas masyarakat. Jadi kan kalau misalkan lebaran nanti, pasti otomatis mungkin akan menjadi hari yang paling sepi bagi saya. Karena biasanya kita kan cium tangan suami, begitu ya, terus berlebaran lah bersama-sama. Sekarang kan juga papa udah nggak ada, papanya Mas Aji kan juga nggak ada lagi, begitu biasanya kita ke papa dan ke ibu. Cobaan demi cobaan yang dialaminya pasca kepergian Aji, memang menjadikan Angie wanita yang tegar. Ia tak pernah lagi meratapi nasibnya. Dituduh melakukan korupsi sampai ditinggal kedua anaknya, Zahwa dan Alia yang kembali keperlukan ibu kandungnya Reza, sama sekali tak membuat Angie terpuruk dan patah semangat. Angie justru berbesar hati menerima kenyataan pahit yang dialaminya itu. Alhamdulillah katanya kalau di fitnah mengurangi dosa. Apalagi di bulan puasa ini ya, saya semakin tegar menghadapi hal-hal yang seperti demikian gitu. Apalagi membaca sejarah-sejarah orang-orang yang sukses, itu juga tidak luput daripada fitnah-fitnah. Kalau Zahwa memang masih di sini, tapi kan bagi saya mereka mau tinggal di rumah ibunya juga itu tidak masalah, kan itu ibunya sendiri. Dan saya berbesar hati, memang secara hukum kan anak-anak Mas Aji, Zahwa dan Alia kan harus berpindah tangan, karena secara undang-undang perceraian demikian. Kalau Allah ada, saya yakin tidak akan pernah merasa kesepian, gitu. Karena saya yakin bahwa Allah SWT itu akan senantiasa berada kepada, ya di dekat saya lah. Itu kan tidak sejauh dari sholat aja. Kalau misalkan merasa sendiri, hampir air wudhu, sholat, ya Allah berikan kekuatan, supaya senantiasa tegar dalam menghadapi semua masalah. Saya setiap malam berdoa, Ya Allah berikanlah saya kekuatan, ketabahan, ketegaran untuk menghadapi hidup ini, biar saya menjadi ibu yang bijak sana, untuk mendidik, merawat, membesarkan, mengarahkan anak-anak saya. Saya sebut satu-satu kianus, Zahwa Alia, supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih telah menonton!